Hmm, well, di video kali ini gue akan menjawab salah satu pertanyaan yang paling-paling sering kalian tanyain. Lebih kurang begini guys bunyinya, seberapa berpengaruh sih yang namanya polusi udara, sinar matahari setiap harinya terhadap kondisi kulit kita? Nah, jawabannya udah jelas, itu ngaruh banget ya guys. Apalagi kalau misalkan dibiarin terus-menerus yang namanya premature aging, penuaan dini itu makin cepat munculnya. Dari mulai garis halus, kerutan, kemudian juga flag hitam yang merupakan segala jenis permasalahan kulit sejuta umat. Don't worry, salah satu solusi utamanya adalah dengan rutin menggunakan namanya perawatan kulit secara harian alias menggunakan skincare yang tepat. Tapi apesnya tuh gini loh guys, mau di-maintain dengan menggunakan skincare tapi malah kena zong kulit jadi malah iritasi, kena breakout dan lain-lainnya. Nah, kalau gue nih, kalau misalkan udah kena efek negatif kayak begitu dari skincare, gue mendingan stop aja, di-reset dulu nih kondisi kulitnya. Dan rasanya tuh makin kesini, gue semakin pengen memprioritaskan menggunakan skincare yang memang dia menggunakan formulasi yang namanya minimal ingredients, kemudian juga bahan aktifnya jauh lebih potent, sampai performance-nya itu memang jauh lebih to the point. Gak usah pusing untuk milih rekomendasinya guys, karena kalau misalkan kalian pantengin nih di Instagram story gue, dari kemarin gue udah ngespill salah satu brand skincare terbaru di Indonesia, yaitu Reset The Skin. Ini produknya bener-bener canggih banget guys. Nah, Reset The Skin ini ya guys, mereka itu officially launched di 2 Februari 2022, tanggal cantik. Dan langsung punya 4 produk yang bener-bener beda, beda banget sama yang lain guys. Keempatnya itu guys, yang pertama ada Exfoliating Liquid, kemudian juga ada Brightening Serum, sama ada 2 Anti-Aging Serum yang super kece, kalian mesti banget stay tune nonton terus sampai habis supaya kalian auto keracunan. And of course, keempatnya ini udah resmi Bepom ya guys, kemudian juga udah cruelty free, no animal testing, dan kalau misalkan kalian pengen tau, ini juga no alcohol, no paraben, and no fragrance. By the way, gue belak-belakan aja ya guys, jadi sebenarnya keempat produk ini tuh udah gue pake rutin, dari pertengahan 2021 kemarin, cuman baru boleh dispill, baru boleh di-share nih reviewnya pada saat mereka officially launched. Secara umum, manfaatnya udah jelas banget untuk bisa membantuin, namanya meningkatkan skin defense kita, sama tentunya untuk membantu mengatasi berbagai permasalahan kulit in a more fun way. Makanya gue excited banget nih untuk bikin video review kali ini. Udahlah, biar nggak makin pada penasaran, langsung aja kita mulai reviewnya dari produk yang pertama ya guys, yaitu Reset The Skin 2% BHH, Power Refining Exfoliant. Jadi, bentuk beta-hydroxy acid alias BHA yang kita kenal selama ini adalah salicylic acid, yang merupakan sifatnya itu oil soluble guys, salicylic acid loves oil. Makanya salicylic acid itu bisa banget secara efektif membantu ngeberesin berbagai permasalahan kulit yang berkaitan dengan produksi minyak berlebih. Salah satunya yang paling utama ya guys, yaitu bisa membantu deep cleansing the pores, membersihkan pori-pori secara efektif, makanya ukuran pori-pori tampilannya itu bisa jauh lebih tersamarkan. Dengan pori-pori yang jauh lebih bersih, kemudian juga produksi minyak jauh lebih terkendali di kulit, yang namanya komedo sampai jerawat itu frekuensi munculnya bakalan jauh lebih berkurang. Untuk produk skincare ya guys, jadi Bepom Indonesia itu nge-set 2%, itu merupakan batas maksimal penggunaan salicylic acid di skincare. Makanya di produk ini tuh udah yang paling tinggi konsentrasinya. Kalau buat kulit gue ya guys, selama ini produknya ini tuh masih nyaman dan aman banget gue gunakan setiap hari. Dua kali sehari itu masih nggak masalah. Dan digunakan itu setiap selesai cuci muka, tinggal langsung dituang ke kapas aja, kemudian langsung diusap secara lembut merata ke satu area wajah. Teksturnya beneran watery liquid gitu ya guys, instant absorption. Penyerapan itu nggak pake lama walaupun nggak mengandung alkohol loh guys. Kemudian yang paling penting adalah salicylic acid-nya ini nggak bikin kering sama sekali. Karena memang banyak orang yang masih enggan gitu ya menggunakan produk-produk exfoliating yang memang mereka tuh takut bikin kering kulitnya sampai teriritasi. Nah untuk produknya ini nggak ya guys, karena diformulasikan dengan berbagai hydrating agent seperti green tea extract dan sodium hyaluronate untuk bisa counter efek dryness-nya. Untuk pH levelnya sendiri ya guys, berada di kisaran 4,5 yang merupakan pH level ideal supaya salicylic acid sebagai chemical exfoliant ini bekerja secara maksimal. Kalau buat pemilik kulit oily, acne prone skin kayak gue guys, ini beneran terasa efek ataupun fungsi oil control-nya. Yes, itu merupakan hasil yang paling keliatan banget di kulit gue. Sampai di daerah T-zone itu keliatan banget kayak makin bebas kilap, makin nggak shiny seharian. Terus bisa juga untuk membantu menyamarkan ukuran pori-pori, seriously. But once again, penggunaan exfoliating liquid kayak begini ya guys, itu masih optional sebenarnya. Tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhan kulit kalian masing-masing. Dan menurut gue yang paling beneficial adalah kulit-kulit yang memang oily, acne prone skin nih ya, untuk pakai liquid ini. Ngomongin harganya, ini masih tergolong sangat amat terjangkau guys. Secakep ini, 100 mili itu harganya cuma 100 ribuan loh. Next, produk yang kedua, yang hijau ini ya guys, untuk bisa membantu mengatasi yang namanya hyperpigmentation, hyperpigmentation, mencerahkan warna kulit untuk menyamarkan bekas jerawat juga, yaitu Reset The Skin 10% Niacinamide Plus 2% Alpha Arbutin Brightening Serum. Water-based serum yang punya dua bahan aktif pencera paling kenceng guys, cuma ada di serum ini, seriously. As far as I'm concerned ya guys, nggak ada serum dari brand lokal lainnya nih, yang punya kombo Maud, Niacinamide, dan Alpha Arbutin se-advanced ini. Udah gitu, mereka tuh pakai formulasi yang namanya minimal ingredients, jadi bener-bener makin optimize lagi lah cara kerjanya. Ngomongin teksturnya, ini juara banget. Nggak kayak serum-serum pencera yang lainnya ya guys. Ini tuh ringan, penyerapannya juga cepat. Plus, ini nggak pakai lengket, nggak meninggalkan residu sama sekali. Honestly, di kulit gue ya guys, dalam pemakaian rutin sebulan, ini terbukti bisa menyamarkan berbagai bekas jerawat yang hitam, alias PIH. High Performance Brightening Serum yang beneran to the point, nggak pakai ribet, lebih nggak was-was pula, dan progresnya itu beneran bisa kelihatan. Dan formulasinya pun photostable, jadi aman banget digunakan dua kali sehari, baik di pagi ataupun di malam hari. Untuk sekali pengaplikasian, cukup dipump aja guys, sekitar 1-2 pump penuh untuk satu area wajah ataupun sampai ke area leher juga nggak masalah. Ini ya, tadinya gue pikir harganya itu bakalan 200 ribuan something, ternyata enggak guys. Untuk serum pencara secanggih ini, 30 mili loh guys, harganya itu di bawah 100 ribu. Lanjut, exfoliator udah, brightening serum juga udah, dan sekarang adalah main menu-nya nih yang ditunggu-tunggu, yaitu untuk yang bagian anti-aging. Ada dua produk nih guys, yang pertama adalah Reset The Skin 1% Actosone Retinol Serum, dan satunya lagi adalah Reset The Skin 2% Actosone Retinol Skin Restoring Serum. Kenapa dibikin dua versi? Seperti yang kita tahu ya guys, jadi retinol itu kan memang masih tergolong abrasif untuk beberapa jenis kulit. That's why, in general, yang 1% ini tuh untuk orang-orang yang kulit itu sensitif, ataupun yang beginner nih, yang baru memulai pakai retinol. Sedangkan untuk yang 2% ini, lebih untuk yang udah pro-retinol treatment-nya. Seperti yang kita tahu, bahwa retinol ini merupakan salah satu bahan aktif yang paling sulit untuk diformulasikan, ataupun yang paling unstable, karena memang lebih gampang teroksidasi dan rusak. Makanya gue senang banget nih, bahwa Reset The Skin menggunakan sebuah perpaduan yang udah dipatenkan, yang disebut dengan actosum retinol, yang lebih aman, jauh lebih stable, serta cara kerjanya itu less abrasif. Jadi actosum retinol ini itu merupakan perpaduan berbagai ingredients yang bikin retinolnya itu jauh-jauh lebih minim efek samping lagi. Jenis dari actosum retinol sendiri memang ada banyak, dan Reset The Skin menggunakan yang versi terbaik, yaitu actosum retinol 850. However, gue nggak menemukan informasi ini untuk 1% sama yang 2% actosum retinol ini tuh setara dengan berapa persen pure retinol sih. But anyway, keduanya ini ya guys, menurut gue kayak semacam total anti-aging solution serum. Karena selain mengandung actosum retinol, juga mengandung yang namanya grand active retinoid, alias hydroxypinacolon retinoid. Oke, buat yang belum tau, jadi HPR ataupun grand active retinoid ini ya guys, merupakan the next generation of retinoid. Yang claimnya sendiri adalah dia bisa bekerja aktif langsung tanpa memerlukan konversi lagi di kulit, tapi itu jauh lebih sensitive skin friendly. Tapi nggak perlu was-was guys, karena keduanya ini udah diformulasikan dengan berbagai buffering agent seperti ada aloe vera ekstrak, ada vitamin E-nya juga, yang bisa membantu meminimalisir efek samping ataupun dryness dari retinolnya sendiri. Ini serum retinol yang beneran cakep banget, konsistansi teksturnya itu kayak menjurus ke emulsion, kemudian juga after fill-nya, finish-nya itu very hydrating. And then berhubung kulit gue itu udah toleran banget dengan retinol, makanya gue langsung aja ngegas gue pake yang 2% ini guys. Dari awal pemakaian sampai sekarang nggak pernah muncul iritasi, tingling, cekat-cekit pun itu nggak ada sama sekali, dan finish-nya itu memang selembab itu guys, makanya cocok banget nih untuk digunakan hanya di malam hari juga. Kayak esokan paginya pada saat bangun, tinggal ngaca aja, ada efek liftingnya gitu sedikit, kemudian juga ada efek mencerakannya, pokoknya kulit tuh kayak langsung jadi kelihatan jauh lebih bersih, jauh lebih sehat, jauh lebih fresh lah intinya. Di-shake well dulu ya guys, before use, kemudian pengaplikasiannya cukup 1-2 pump penuh aja untuk 1 area muka sampai ke area leher, kemudian nggak disarankan untuk digunakan berbarengan ataupun di-layer dengan yang BHA ataupun yang Brightening Serum. Buat pemula ataupun yang kulitnya sensitif seperti biasa, tipsnya tetap sama ya, yaitu lakukan patch test dulu, terutama dengan menggunakan yang 1% artosom retinol ini ya guys, kemudian sambil dilihat kalau misalkan kulitnya itu oke-oke aja, bisa langsung aja dipakai 2-3 kali seminggu dulu, sambil di-build retinol rutin kalian. Ini harganya bikin gue geleng-geleng kepala, seriously, kedua serum retinol selengkap ini, secanggih ini ya guys, isinya pun 30 mili loh, harganya itu cuma 100 ribuan, totally worth it. Well, to summarize, sebenarnya ya, semuanya ini beneran to the point, dan formulasnya pun ini nggak main-main guys. I mean, they really pay attention to detail, sampai kelihatan dari kemasannya, packagingnya itu, serum-serumnya semua menggunakan airless pump yang memang kedap udara dan tidak tembus cahaya, jadi jauh lebih aman guys, isinya. Kelihatan dong, desainnya pun ya guys, bener-bener so much fun gitu, millennials banget, praktis, nggak pakai berisik, travel friendly juga. Dan tentu, makin cuan lagi pas tahu price pointnya, harganya masih tergolong affordable untuk produk skincare sebagus ini. Nah, terakhir, buat yang penasaran, bisa langsung aja meluncur ke official store-nya Reset The Skin, di Shopee, ataupun link pembeliannya, gue akan cantumkan di description box di bawah ini, seperti biasa. Kalian bisa langsung klik dan check out dari situ. Oke guys, kayaknya gitu aja untuk video review kali ini. Jika kalian suka, jawaban untuk klik like and subscribe. Also, don't forget to use your UV protection every single day. So, thank you so much for watching. See you next time. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.